Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman seseorang yang menerapkan cara ini. Dalam usia muda, dia berhasil menjadi pengusaha sukses dan kaya raya. Hanya dengan cara sederhana dan terkadang disepelekan banyak orang, tetapi dasyat hasilnya. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, rejeki dibagi menjadi dua macam. Yaitu rejeki yang memang sudah digariskan dan rejeki yang menggantung di langit. Menggantung di langit artinya, membutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Menurut orang ini, rejeki menggantung di langit dibagi-lagi menjadi tiga bagian. Pertama, rejeki yang kita dapatkan karena bonus atau hadiah dari Allah SWT. Semisal karena kita rajin bersedekah, menolong orang kesusahan, dan lain-lain. Lebih gampangnya, rejeki karena kita mau berjalan dan membelanjakan harta kita di jalan Allah. Contoh, kedua, rejeki yang kita dapatkan karena usaha kita. Bagaimana daya upaya kita meraih hasil lebih banyak dari yang kita dapat dari sekarang. Menambah ilmu yang berhubungan dengan bisnis Anda, atau pekerjaan Anda. Atau terus mengembangkan bisnis Anda contohnya. Ketiga, menggabungkan jatah rejeki menggantung di langit Anda dengan orang lain. Dan meraihnya bersama-sama, Anda bisa mencari orang lain yang punya semangat juang yang sama. Dengan Anda dan bisnis yang berhubungan dengan bisnis Anda. Efek sifat rejeki ketiga ini sangat dahsyat. Ambil contoh jatah rejeki menggantung di langit Anda adalah lima dan jatah rejeki partner Anda tujuh. Jika digabungkan, dan usaha bersama maka yang didapat bisa dua belas atau bahkan lebih. Nah, sekarang akan saya ceritakan pada Anda apa yang dilakukan oleh orang ini. Sehingga rejeki yang didapat bisa berlipat-lipat. Pertama, dia selalu bersyukur atas rejeki yang telah ditetapkan. Atau rejeki yang sudah digariskan Allah. Apa keuntungan dari bersyukur? Sudah pasti Allah akan terus menambah rejeki kita dari arah yang tak terduga. Itu adalah janji Allah. Kedua, dia selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Untuk bisa meraih lebih banyak rejeki yang berhubungan dengan bisnisnya. Agar dia bisa selalu menjalin silaturahmi dengan para klien atau partner bisnis. Dia selalu menjaga kesehatannya. Ingat, inti dari bisnis adalah silaturahmi. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam segala hal terus dia lakukan. Karena dari situlah jalan rejeki bisa terus terbuka. Serta terus mengerem hawa nafsu akan hidup boros atau perbuatan yang dibenci Allah subhana wa ta'ala. Ketiga, dia selalu menjalin silaturahmi dengan semua orang. Terutama orang-orang yang bisa menguatkan bisnisnya. Dalam sehari, dia mempunyai target bertemu lima orang yang belum dikenal. Untuk memperkenalkan bisnisnya. Mencari orang yang mau diajak kerjasama atau menjadi mitra dia. Semua dilakukan hanya dengan bekal kartu nama. Karena awal mula bisnisnya di bidang percetakan. Ternyata cara ini sangat jitu. Banyak sekali order yang dia dapatkan sampai dia berhasil mendapat proyek berskala nasional. Itulah sekilas rahasia meraih rejeki berlimpah yang diceritakan pada saya beberapa waktu lalu. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa saudara-saudaraku untuk like, share, komen, dan subscribe. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.